Nama saya Aini, saya berusia 32 tahun, lahir di sebuah desa kecil di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saya adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kampung halaman saya terletak di Jawa Tengah, dengan pemandangan yang indah, sawah yang selalu ditanami padi dan tebu, serta udara yang dipenuhi aroma tanah. Sungai di desa kami jernih, di tepi sungai tumbuh pohon kelapa dan pisang yang tinggi. Setiap pagi, matahari perlahan terbit dari timur, cahaya keemasan menyinari ladang, menggambarkan bayangan orang-orang yang sibuk bekerja. Ini adalah pemandangan terhangat yang saya ingat dari masa kecil saya. Di Jawa Tengah, saya menjalani masa sekolah dasar dan menengah saya. Sekolah tidak jauh dari rumah, saya setiap hari berjalan kaki ke sekolah, dan di sepanjang jalan saya bertemu dengan tetangga dan kenalan yang sudah akrab. Orang tua saya bekerja sebagai tukang kayu. Mereka membuat kursi, sofa, dan lemari dari kayu. Selain itu, mereka juga membuat gula merah secara manual. Setiap pagi, mereka mengumpulkan air mirah dari bunga kelapa, kemudian memasaknya sepanjang hari, hingga akhirnya menjadi gula merah. Setelah pulang sekolah, saya selalu membantu orang tua di ladang dan membantu pekerjaan rumah tangga, seperti mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. Setelah lulus, saya bekerja di sebuah toko 7-Eleven di kampung halaman saya. Pekerjaan ini berlangsung selama beberapa tahun hingga tahun 2016. Pada saat itu, saya mulai mempertimbangkan bagaimana memberikan dukungan ekonomi yang lebih baik bagi keluarga, sehingga saya memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Pada tahun 2017, saya memutuskan untuk bekerja di Taiwan dengan harapan bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk memperbaiki kondisi kehidupan keluarga saya. Atas rekomendasi teman, saya menghubungi sebuah perusahaan sumber daya manusia dan menjalani pelatihan kerja selama 3 bulan. Selama waktu itu, saya belajar cara merawat orang tua, pengetahuan dasar pertolongan pertama, dan beberapa percakapan sederhana dalam bahasa Mandarin. Meskipun awalnya agak khawatir, saya yakin dengan kemampuan saya dan berharap perjalanan ini akan berjalan lancar. Ketika pertama kali tiba di Taiwan, saya ditempatkan di Nantou untuk merawat seorang nenek berusia 82 tahun. Dia pernah mengalami operasi kepala karena jatuh dan mobilitasnya terbatas, sehingga hampir semua aspek kehidupannya membutuhkan bantuan. Lingkungan di Nantou berbeda dengan kampung halaman saya, tetapi tetap tenang dan damai dikelilingi pegunungan, serta udaranya sejuk dan menyegarkan. Saya tinggal di sini selama 4 tahun, merawat nenek itu dalam kehidupan sehari-harinya. Selama waktu itu, kami membentuk ikatan yang kuat, dia seolah menjadi keluarga saya sendiri. Setiap pagi, saya menyiapkan sarapan untuknya, mengobrol dengannya, dan mendengarkan kisah-kisah masa mudanya. Rasanya seperti merawat anggota keluarga sendiri. Pada tahun 2021, saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menikahi pacar saya yang sudah saya kenal selama 8 tahun. Dia 2 tahun lebih tua dari saya, seorang pedagang buah, dan hubungan kami selalu stabil. Selama bertahun-tahun saya di Nantou, kami sering berkomunikasi melalui telepon dan video. Meskipun berada di tempat yang berbeda, hati kami selalu dekat. Pernikahan kami sangat sederhana dan hangat, disaksikan oleh keluarga dan teman-teman dekat di kampung halaman kami. Setelah menikah, kami menjalani kehidupan yang tenang. Dia melanjutkan bisnis buahnya, sementara saya merawat keluarga di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai mempertimbangkan perencanaan kehidupan di masa depan. Untuk menabung lebih banyak uang, saya memutuskan untuk kembali bekerja di Taiwan. Berharap dengan usaha kali ini, kami dapat membeli sebidang tanah dan membangun rumah kami sendiri di kampung halaman. Pada tahun 2023, saya kembali ke Taiwan dan kali ini tempat kerja saya adalah Taipei. Dibandingkan dengan Nantou, Taipei adalah kota yang lebih ramai, dengan gedung-gedung tinggi dan sistem transportasi yang sangat baik, serta jalanan yang selalu ramai oleh orang-orang yang penuh semangat. Saat ini, saya merawat seorang nenek berusia 95 tahun yang berkarakter lembut dan ramah. Dia memiliki dua anak, putrinya tinggal di selatan, dan putranya di Singapura. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, kedua anaknya sering datang menjenguk. Sekarang, cucunya tinggal bersamanya, menemani dia di rumah. Setiap pagi, saya bangun lebih awal, keluar untuk membeli sarapan dan bahan makanan yang diperlukan untuk hari itu. Nenek biasanya bangun sekitar jam 10 pagi, dan saya akan mengukur tekanan darahnya sebelum menyiapkan sarapan untuknya. Selama sisa hari, saya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, termasuk mencuci, membersihkan, dan merapikan kamar. Di sore hari, setelah nenek bangun dari tidur siangnya, saya akan menyiapkan makan siang sederhana untuknya. Setiap malam jam 7, setelah cucu nenek pulang, kami makan malam bersama. Suasana keluarga yang hangat dan harmonis membuat saya merasakan kehangatan sebuah rumah. Nenek di Taipei ini sangat mandiri. Meskipun sudah berusia 95 tahun, dia tetap berusaha untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Semangat ini sangat saya kagumi. Taiwan memberi saya kesan sebagai tempat yang ramah dan hangat. Meskipun ada sedikit kendala bahasa, orang-orang di sini selalu sabar dalam berkomunikasi dengan saya dan bersedia membantu. Pemandangan alam di Taiwan juga sangat indah, terutama pemandangan malam di Taipei yang mempesona dan sulit dilupakan. Selain itu, sistem kesehatan di Taiwan juga membuat saya merasa sangat tenang. Masalah kesehatan nenek yang saya rawat mendapat perawatan yang sangat baik, sehingga saya bisa fokus pada pekerjaan saya. Setahu saya, saat ini jumlah pekerja Indonesia di Taiwan cukup banyak, baik wanita maupun pria. Pekerja wanita seperti saya umumnya bekerja di bidang perawatan keluarga, merawat orang tua atau anak-anak, Sedangkan pekerja pria kebanyakan bekerja di pabrik atau di sektor konstruksi. Baik pria maupun wanita, kami semua berharap dapat bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami dan memberikan kontribusi bagi masyarakat Taiwan. Melihat kembali pengalaman saya selama beberapa tahun ini, saya merasa ada pencapaian khusus. Meskipun meninggalkan kampung halaman dan keluarga adalah hal yang tidak mudah, bekerja di Taiwan telah mengajarkan saya banyak hal dan membuat saya menyadari pentingnya ketekunan dan usaha. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang saya temui di Taiwan, kebaikan dan toleransi mereka membuat saya merasa seperti menemukan rumah di negeri asing. Di masa depan, saya berharap bisa terus bekerja keras dan mewujudkan impian saya dan suami, kembali ke kampung halaman, dan menjalani kehidupan yang kami impikan. Itulah kisah saya dari Indonesia ke Taiwan, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!